Pemirsa saat ini, Menteri Kehutanan periode 2004-2009 MS Kaban masih memberi kesaksian untuk terdakwa Anggoro Wijoyo terkait kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu. Untuk mengetahui informasi lengkap kita bergabung bersama reporter Sadrina Eva Nalia. Sadrina, apa saja fakta terbaru yang terungkap dalam kesaksian MS Kaban, Sadrina? Ya, dalam persidangan dakwa Anggoro Wijoyo pada hari ini, memang di jaksa penuntut umum KPK memperdengarkan dua rekaman, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007 dan juga 13 Februari 2008. Dari percakapan tanggal 16 Agustus 2007, memang diperdengarkan percakapan antara yang diduga suaranya adalah MS Kaban dan juga Anggoro Wijoyo bahwa MS Kaban meminta sejumlah uang, yaitu sekitar 10 ribu dolar AS dalam bentuk bingkisan kecil. Sementara untuk pada tanggal 13 Februari 2008, di sini dipercakapan antara MS Kaban dan juga Anggoro meminta kepada Anggoro untuk datang ke rumah dinasa dan juga membawa uang sebesar 15 ribu dolar AS. Ketika ditanyai oleh jaksa penuntut umum apakah ini suaranya ataupun MS Kaban mengenal, MS Kaban menjawab bahwa sama sekali tidak mengenal dan juga tidak mengingat suara-suara dalam rekaman tersebut. Sementara itu, jaksa penuntut umum juga bertanya apakah nomor yang digunakan dalam rekaman tersebut adalah nomor dari MS Kaban. MS Kaban mengaku bahwa memang benar itu adalah nomornya, namun nomor tersebut dipegang oleh Kepala Tata Usaha Departemen Kehutanan dan bukan dipegang oleh dirinya. Rudy. Ya, Sadrina, selain MS Kaban, siapa saja saksi yang hadir dalam persidangan? Ya, Rudy. Dalam persidangan kali ini memang ada 8 saksi fakta dan juga 1 saksi ahli suara. Dari 8 saksi fakta, salah satunya adalah Sujud Sirajudini yang merupakan mantan anggota Komisi 4. Dalam kesaksian dari Sujud tersebut, Sujud mengatakan bahwa memang dirinya pernah menerima uang, yaitu sekitar 20 juta rupiah, dari mantan Ketua Komisi 4 DPR RI, yaitu Yusuf Faisal melalui seorang perantara. Dan juga mengakui bahwa ia pernah menerima uang sebesar 7 sampai 8 juta rupiah dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi 4 DPR RI, yaitu Tribu Di Utami, untuk perjalanan dinas ke Meksiko. Sampai saat ini persidangan masih berlangsung untuk saksi dari MS Kaban dan juga ke 8 saksi lainnya, Rudy. Ya, terima kasih Sadrina, Eva Nalia melaporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.